3, 2, 1, 0 Kita itu zahir batin 2 aja Zahir ini tubuh Tubuh ini di dalamnya ada nafs jiwa Lalu ada akal Ujungnya adalah fikrah, pemikiran Itu zahir kita Ini zahir kita Pak Ketika orang mati Yang mati itu nafs Yang mati itu nafs Bukan ruh, ruh tidak pernah mati Karena ruh itu energi Energi ilahiyah Dan energi itu sifatnya abadi Lalu kemana dia? Tubuh ke bumi Kembali ke tanah Kolbu Kolbu itu sisi yang batin Kolbu ini Dia mengikut ke ruh Kolbu mengikut ke ruh Jadi kemana ruh? Ruh kembali ke Allah Tapi jangan sok-sok ketemu Allah dulu Orang mati belum langsung ketemu Allah Pak Ditanya dulu sama malaikat Prosedurnya panjang Antum mau ketemu presiden Gampang atau mudah? Mau ketemu Bukan usah deh gubernur Susah Harus pakai pintu belakang Lewat UZR dulu ya Mau ketemu wali kota bupati Mau pak lurah aja Sekarang harus ada sekretaris lurah dulu Masa mau ketemu raja 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 alam semesta Mati langsung ketemu? Enggak Ada proses-proses Hanya kekasih-kekasihnya Yang ruhnya langsung dipulangkan kehadiran Allah Kalau orang-orang biasa Ikutin dulu prosedur imigrasi barzah Ditanya terus Itu pertanyaan sekali Pak Tapi rasanya seribu tahun Bagi orang yang tidak taat Pertanyaannya sekali Rasanya sebentar Bagi orang yang Allah izinkan menjawabnya Itu gak bisa dihafal Amalkan aja dari hari ini Ya Maka pagi-pagi, sore Mau tidur Bangun tidur Baca sahadat Baca Raditubillahi Robba Robbilislamidina Ya lanjut Apakah amalan untuk buka hijab Masa batin Juga akan membuka hijab ruh Untuk apa buka mata batin? Mau baca isi hati orang? Kita itu gak penting Buka-buka batin Untuk baca-baca orang Mata batin itu gunanya Supaya mata ini Bisa memandang kepada ayat-ayat Allah Mata kita gak akan bisa memandang Allah Pak Kecuali Allah habiskan mata kita Diganti dengan pandangannya Baru saat itulah si hamba bisa melihat Allah Karena tidak ada yang sanggup melihat Allah Masih ingat kisah Nabi Musa? Baru cahaya terpercik Nabi Musa pingsan Hantum orang-orang kayak gini Mau melihat Allah Belagu amat Siapa ente? Mata batin Yang dimaksud mata batin yang mana? Mata batin itu ada mata kolbu Ada fuad Ada sir Ada ruh Itu mata yang mana? Kolbu dibuka dengan zikrullah Fuad dengan bertadabur Lub dengan pengetahuan Pengetahuan inti Sir dengan ma'rifatullah Atau kita ulang Kolbu dengan nama Allah Fuad dengan fi'lullah Lub dengan sifatullah Pusingan? Sir dengan ma'rifatullah Kira-kira begitu Kalau dirumus-rumuskan Itu pembukanya Cukup Ustad Ada lagi? Ada lagi Berbagaimana cara Yang berbagaimana kita Yang sudah menunjukkan Salafi Tapi saat berbagaimana itu Akan salafi Ya salam Saya yakin kalau salafinya benar Dia gak akan Durhaga ke orang tua Apakah ada ajaran di Quran Yang membolehkan Membentak orang tua Menyalah-nyalahkan orang tua Ada gak? Antum Buka Quran Kan katanya Maka lallahu wa rasuluhu Kata Allah dan kata rasulnya Dalam surat Luqman Dikatakan Jika orang tuamu Mengajak kepada Selain Allah Fala tuti'ahuma Jangan ikuti Keduanya Wasahib huma Fid dunia ma'rufa Tetap Bergaullah Dan mereka Sikaplah mereka Beradaplah Dengan mereka Dengan adab yang terbaik Ini baru beda Faham Di Quran Itu beda agama Orang tuanya Mengajak syirik Itu gak boleh Dibentak orang tuanya Kenapa orang tua kita Sudah mewakili Tugas Allah Untuk membesarkan kita Melahirkan kita Ketugasnya Allah Diwakilkan ke orang tua Walaupun fikrohnya Kolbunya musyrik Tapi tetap Jasanya gak bisa hilang Maka ciri-ciri Ajaran sesat Adalah Ajaran yang membuat Dia nurhaka Kepada orang tuanya Bertengkar dengan saudaranya Benci dengan pengurus Masjidnya Tidak sapa-sapaan Dengan kawan lamanya Berarti pertentangan Dengan surah Al-Jurad Innamal-muminuna Sesungguhnya Orang beriman itu Bersaudara Berarti dia sudah Tidak menganggap Yang lain itu saudara Apalagi Imamnya Tahlil kayak tadi Itu kan Itu benci sekali Antum itu Dibenci Sudah ditandain Takut gak Takut Tidak bisa Tidak bisa Tongkue ini Ditandain Ustaz Kurafat Apalagi ini yang disampaikan saya Ini Ini bahaya Karena Dibicat kitab Kitab-kitabnya Yang menghancurkan Argumentasi mereka Bapak Bapak kalau ngaji Emad kita Tolong Tambah baik Ke orang tua Bapak Kalau ngaji Kepada Ustaz Al-Nuf Kepada saya Kepada UZR Kepada teman-teman Ustaz Ustaz Yang ahlu sunnah Aswajah Tolong Tambah sayang Kepada saudara Tambah hormat Kepada tetangga Seperti Nabi dulu Menghormati tetangga Hormat gak Nabi tetangga Hatta itu Non-Muslim dihormati Ini baru tetangga Facebook Udah gak hormat Tetangga faham Tetangga manhaj Udah banyak Ini ciri-ciri Mereka bukanlah Pembawa Sunnah Nabi Sunnah Nabi Yang mereka pahami Cuma celana jikran Maaf loh Tadiah bukan antum Jenggot panjang Ini jenggot antum Coba dilihatin dong Ajir Ini gak bisa panjang-panjang Gak muncul Muncul Gak tahu Ntar kalau Daulah berdiri Ntar dikasih Obat apa Tumbuh Dia Tapi gak cocok Kali wajahnya Ciri-ciri Orang Ahlu Sunnah Dia tambah Baik kepada Maha Maha Allah Udah itu aja Ya Akhiran Orang yang meremehkan sesuatu Karena dia tidak kenal Nilai sesuatu itu Orang yang membenci kita Karena dia tidak kenal kita Tapi orang-orang yang berharga Orang-orang yang tahu Nilai dirinya Dia merasa terhina gak Ketika dihina orang Maka orang yang mengerti Ilmu Sanat Jangan merasa diremehkan Ketika ada orang Meremehkan dia Percaya diri Al-Isnat Minat Din Kan gitu kita Sudah sering baca Udah apal belum Gak apal-apal ya Itu Buya Al-Nuf Udah berbuih Mulutnya baca itu Bersanat Berguru Bagian dari Agama Maka kemarin Waktu di kampar Ada Ustadz Juga nanya Di MUI Apa sih penting Sanat Jawabannya cuma satu Karena dia Ustadz Jawabannya cukup satu kalimat Al-Isnat Domanun Sanat itu Garansi Kebenaran Bapak ini Ngaku keturunan Raja Pagaruyung Raja Bengkalis Raja Malaka Raja Johor Raja apa lagi? Raja Siak Ada lagi? Raja-rajaan Untuk membuktikannya Pake apa? Pake ngaku-ngaku Lihat nih hidung saya nih Mirip gak nih? Begitu gak? Enggak Gak begitu Cara mengakunya Tunjukkan bukti Akte lahir Lalu nasab Sanat Silsilahnya Itu baru nasab Zahir Garansinya adalah Silsilah atau sanat Jika nasab biologis Mesti dijaga Dengan silsilah sanat Apalagi nasab keilmuan Nasab beragama Wajib dijaga Jadi sanat itu bukan sunat Wajib Hukumnya Ini beliau ini jadi ustad Karena Diangkat sama gurunya kan Diajazahin Diajazahkan oleh gurunya Baru boleh ngajar Ngajar ilmu-ilmu yang berat Jadi apa guna sanat? Garansi Kebenaran Kita Seperti yang saya buka Di awal tadi Boleh merasa benar Tapi tidak boleh Merasa paling Benar Kalau ini tidak benar Ngapain kita berjuangkan? Tidak Jadi tolong Bergurulah Kepada ahli sanat Allah akan jaga kita Bagaimana ada ustad Yang meremehkan sanat? Uturkuhum Fala tubali bihim Tahu artinya tidak? Udah tinggal saja mereka Tidak usah dihiraukan lagi Orang begitu Di akhir zaman Masih ada Nanti ciri-ciri mereka apa? Mereka tidak percaya Nama Habib Tidak percaya Ada zuriat Nabi Apa arti zuriat? Keterunan Kalau ada orang hari ini Tidak percaya Keterunan Rasulullah Berarti Kalau muncul Imam Mahdi Dia percaya tidak Imam Mahdi Dia gerakan akhir zaman Tapi tidak percaya Habib Kelaut Kenapa? Imam Mahdi itu Keterunan Rasulullah S.A.W Berarti salah satu pencirian Gerakan Ah swajah Ahlusunah Akhir zaman Yang pas Dia bisa menghormati Zuriat Rasulullah Ustaz Habib ini si Habib ini liberal Itu urusan si Habib Kita kan menghormati nasabnya Pemahaman dia Belum tentu kita ikuti Gerakan politiknya Belum tentu kita ikuti Saya cinta Amah Habib Fulan Habib Fulan Walaupun Habib Fulan Dan Fulan ini Bertengkar Pak Satu Habib Pro pemerintah Satu Habib Anti pemerintah Tapi mereka cinta NKRI Saya cinta Kepada dua Habib ini Tidak ada urusan Dengan gerakan politiknya Kita beda Dengan seseorang Apakah Memusuh dia Betul enggak Maka Bapak sahabat Memangkan Allah Mari jaga Sanat Karena sanat itu Dan garansi pemikiran Dan rohani kita Di akhir zaman Semoga Urayan pendek Mengenai akhir zaman ini Bisa menyadarkan kita Menyadarkan saya Bahwa ini adalah awal Dan ke depan Akan lebih berat Lebih berat Maka utamakanlah ilmu kolbu Ilmu rohani Allah akan ringankan Beban-beban kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton